Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rondania Pandela Ahmad Saya perwakilan dari kelompok tugas pengantar psikologi Disini kami akan membahas materi tentang psikologi sosial Psikologi sosial terdiri dari dua kata yaitu psikologi dan sosial Psikologi diartikan dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antara individu Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia Yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam masyarakat Teori psikologi sosial Yaitu yang pertama ada teori penguatan Mekanisme imitasinya dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama ada same behavior Same behavior adalah perilaku yang menyatakan tingkah yang sama antara dua individu terhadap rangsang yang sama Yang kedua ada match dependent behavior Yaitu perilaku meniru orang lain yang dianggap lebih superior Perilaku pihak kedua akan menyesuaikan perilaku pihak pertama Yang ketiga ada copying Perilaku meniru atau dasar isyarat Atau tingkah laku dari model yang diberikan termasuk model di masa lampau Yang kedua ada teori penguatan sosial Teori ini dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu yang pertama ada teori tingkah laku sosial dasar Atau behavioral sociological model of social exchange Dijontohkan oleh Homas pada teori ini bahwa pada hakikatnya sama dengan proses jual beli Dimana kedua belah pihak saling memberi harga dan mencari keuntungan Yang kedua ada teori hasil interaksi Hubungan dua orang atau lebih dimana saling tergantung untuk mencapai hasil dan memaksimalkan hasil positif bagi tiap peserta interaksi Yang ketiga ada teori fungsional dari interaksi otoritas Menurut Waster Teori ini membicarakan tentang keadilan dan ketidakadilan dalam hubungan interpersonal Setiap kontribusi yang diberikan disebut input bersifat negatif Contohnya seperti usaha, kerja, dan lain-lain Dan sesuatu yang disebut outcome bersifat positif Afeksi seperti semangat dan minat Selanjutnya yaitu ada teori orientasi lapangan Cara pendekatannya menurut Lewin et al Yaitu penggunaan metode konstruktif pendekatan dinamis, pendekatan, dan proses fisiologis Analis didasarkan pada situasi secara keseluruhan Perbedaan antara masalah yang sistematis dan historis Dan resep representasi matematis dari situasi psikologis Konsep dasar psikologi sosial Interaksi sosial manusia di masyarakat Yaitu antar individu, dibilang kelompok, ataupun antar kelompok Memiliki respon kejiwaan Reaksi kejiwaan seperti sikap, pemerintahan, perakian, keju Perakian, kemauan, kemudian juga motivasi Rakyat diri, dan lain sebagainya Tercakup dalam psikologi sosial Psikologi sosial merupakan ilmu mengenai proses perkembangan mental Manusia sebagai makhluk sosial Dengan demikian, psikologi sosial mempelajari hal-hal Yang meliputi berlaku manusia dalam konteks sosial Kemudian kondisi dalam berinteraksi sosial Dipengaruhi tidak hanya oleh proses diwaan Namun juga kondisi lingkungan Faktor lingkungan Lingkungan berlaku seperti norma, nilai, aturan sosial, budaya, cuaca, dan lainnya Lingkungan tersebut mengaruhi harga diri, etos kerja, kebanggaan, semangat hidup Ataupun kesataran orang dalam kehidupan seharian Peranan keluarga, teman sejauh, dan orang-orang dalam lingkungan Juga mendorong semangat prestasi seseorang dalam mencapai keberhasilan Konsep-konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian film sosial sebagai berikut 1. Emosi terhadap objek sosial Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi oleh lingkungan Lengkungan Ketajaman emosi dan reaksi emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan bersosial Emosi merupakan kekajian dari psikologi sosial yang memiliki peranan penting Dalam pembentukan perilaku seseorang terhadap respon Dari stimulus dalam lingkungan sosial Bahkan emosi juga sebagai pertensi keperbaikan yang perlu dilakukan Dilakukan pembinaan psikologi insal bisa melalui pendidikan Pendidikan keagamaan 2. Perhatian Perhatian atau rasa pekat terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial Seorang juga mempengaruhi cara sosial individu bersikap terhadap hubungan sosialnya 3. Minat Minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya juga berpengaruh terhadap hubungan antara individu dan kelompok Berkaitan dengan proses interaksi dan pemberian respon Minat muncul dari dalam diri individu dan mungkin bisa dipengaruhi oleh subjek-subjek dari luar seperti keluarga, budaya, lingkungan 4. Kemauan Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri individu untuk memperoleh dan mempercayai sesuatu yang diinginkan Keinginan yang kuat merupakan modal dasar dari suatu pencapaian Kemauan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk berprestasi 5. Motivasi Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat Motivasi merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan untuk mencapai sesuatu Kemudian motivasi yang keras akan memperkuat perjuangan seseorang individu untuk mencapai apa yang diinginkan 6. Kecerdasan 6. Kecerdasan dalam menganggapi persoalan sosial Kecerdasan merupakan modal dasar yang ada dalam diri individu masing-masing dan berada pada setiap individu Kemudian juga merupakan modal dasar untuk memecahkan perusahaan Perusahaan sosial yang muncul Potensi kecerdasan yang karakternya bersifat kognitif akan lebih mudah diatur Sedangkan kecerdasan yang kesimpannya afektif Perusahaan sosial diukur dan dievaluasi dengan aspek kecerdasan Kecerdasan juga sangat penting bagi individu untuk menjalani kehidupan dan masalah-masalah yang terjadi 7. Penghayatan Penghayatan adalah proses kejiwaan yang sifatnya menuntut suasana yang tenang Proses ini tidak hanya melibatkan sikap, merasakan, memperhatikan, menikmati atau lainnya Namun lebih dari itu, hal-hal yang terjadi dalam proses interaksi sosial dirasakan serta diikuti dengan tenang Sehingga menimbulkan kesan yang mendalam pada diri masing-masing individu Proses penghayatan ini dilakukan dalam kondisi penuh kesadaran Penghayatan penuh akan lebih sulit dilakukan 8. Cercdasan Kesadaran Kesadaran perlu ada dalam melakukan suatu tindakan mengambil keputusan dalam interaksi dengan kehidupan sosial Kesadaran pada individu ditentukan oleh individu itu sendiri setelah melihat apa yang terjadi pada lingkungan sosialnya sebagai respon psikologi yang positif 9. Harga diri Harga diri merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat Martabat atau harga diri yang terbina dan dipelihara akan menjadi perhitungan bagi pihak individu lain dalam memandang individu Harga diri yang dijatuhkan akan merusak martabat individu dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal yang tidak positif 10. Sikap mental Sikap mental merupakan reaksi yang timbul dari diri masing-masing individu jika ada rangsangan yang datang Reaksi mental bisa bersifat positif, negatif, dan juga netral Hal tersebut tergantung pada kondisi diri masing-masing individu serta bergantung pada sifat rangsangan yang datang Rangsangan yang datang akan direspon oleh individu melalui sikap atau reaksi mental yang bisa dikatakan positif, negatif, ataupun netral 11. Kepribadian Kepribadian merupakan gagasan yang dinamika, sikap, dan kebiasaan yang dibina oleh potensi biologis secara psikofisiologikal dan secara sosial ditransmisikan melalui budaya Pendekatan dalam psikologi sosial 1. Pendekatan biologis Psikologi sosial dengan pendekatan ideologis diutarakan oleh MC Doyle tentang membedakan manusia dengan makhluk lainnya Naluri manusia yang sudah ada sejak lahir dan tidak dapat dirubah Adanya dorongan bawaan yang mengarah pada perilaku destruktif meskipun bawaan tersebut bisa diarahkan pada perilaku yang konstruktif Perbedaan genetik kromosom XYY lebih besar kemungkinan menjadi penjahat, kerusakan otak, dan bisa menyebabkan agresivitas pada hewan Pendekatan belajar Empat mekanisme belajar sebagai perubahan perilaku Yang pertama, asosiasi Yang kedua, law of effect Yang merupakan perilaku yang memuaskan akan cenderung diulangi Yang ketiga, operan conditioning Atau teori peneguhan Yang keempat, modeling Atau teori imitasi Dua, pendekatan insentif Mendekankan pada penggambaran karakter impulsif Dan mendekankan kerugian dan keuntungan yang diperoleh Pendekatan ini menggunakan teori pertukaran Pemuasan kebutuhan Dan rational decision making theory Rational decision making theory mempunyai bahwa Seorang memperhitungkan keuntungan dan kerugian berbagai tindakan Berdasarkan rasional Sedangkan teori pemuasan kebutuhan Menyatakan bahwa Individu memiliki kebutuhan Atau motivasi tertentu Dan berperilaku sedemikian rupa Untuk mendapatkan kebutuhannya Tiga, pendekatan kognitif Contohnya dengan kognitif dissonance Contoh kognisi Saya tahu Saya senang merokok Kemudian dihadapkan dengan dissonance Saya tahu Rokok merusak kesehatan Dihadapkan dengan situasi dissonance seperti itu Maka perubahan perilaku yang dilakukan adalah Berhenti merokok Atau Mengurangi merokok Pendekatan kognitif Menekankan pada kondisi situasi sekarang Bukan masalah Ruang lingkup psikologi sosial Sau dan Constenzo Membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi tiga Yaitu Satu Studi tentang pengaruh sosial Terhadap proses pada individu yang dicontohkan Seperti studi tentang persepsi Motivasi proses belajar Dua Studi tentang proses-proses individu bersama Seperti bahasa Sikap Berlaku Dan lainnya Tiga Studi tentang interaksi dalam kelompok Misalnya kepemimpinan Komunikasi Persaingan Kerjasama Dan lainnya Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Bahwa psikologi sosial Menjadi objek studi dari segala Gerak-geri atau tingkah laku yang timbul dalam lingkungan sosial Oleh karena itu Masalah pokok yang dipelajari adalah Pengaruh sosial terhadap perilaku individu Masalah yang dipelajari adalah Psikologi sosial Merupakan manusia sebagai anggota masyarakat Seperti hubungan antar individu dalam suatu kelompok Psikologi sosial meninjau hubungan individu yang satu dengan yang lainnya Tujuan psikologi sosial Satu Situasi sosial tidak semuanya baik Sehingga peserta didik perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi sosial agar tidak terpengaruh Tersugesti oleh situasi sosial yang tidak baik tersebut Kedua Peserta didik dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial secara sistematis Dan menanamkan proses kejiwaan yang berkaitan tentang hubungan kehidupan bersama yang saling mempengaruhi Ketiga Peserta didik dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama individu dalam masyarakat Sehingga memudahkan melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan kepada tujuan dengan sebaik-baiknya Keempat Peserta didik dibekali dengan kesadaran akan kehidupan bersosialisasi dan lingkungannya Untuk merubah sifat dan perilaku sosialnya lebih baik Kelima Peserta didik dibekali dengan kemampuan, pengambangan, pengetahuan, dan keilmuan psikologi sosial Dalam perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, lingkungan, teknologi, dan keilmuan Kelima tersebut merupakan tujuan dari psikologi sosial yang harus dicapai Sebagai hasil pembelajaran kulit-kulung psikologi sosial Manfaat psikologi sosial 1. Memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial 2. Mencegah terjadinya konflik diantara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat 3. Memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat Dengan psikologi sosial, manusia bisa memahami karakter suatu masyarakat sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi di dalam masyarakat 4. Sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antar individu dalam masyarakat Dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai pemerkuat hubungan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama Terima kasih telah menonton!